Intro Terima kasih Anda Malsi bersama kami di Lintas Banuang Jajaran petugas ad hoc bawah selu kota Bancar Malsin menjalani uji usap atau swab antigen di aula kantor kecamatan setempat Deteksi dini penularan COVID-19 itu mencegah penularan virus COVID-19 saat pelaksanaan PSU Pilwali Bancar Malsin 28 April nanti Sedikitnya 94 orang petugas ad hoc bawah selu kota Bancar Malsin Selatan Petugas pengawas desa kelurahan PPDK dan pengawas TPS menjalani tes usap atau swab antigen di aula kantor kecamatan Bancar Malsin Selatan Kegiatan pencegahan COVID-19 ini dilaksanakan guna menghadapi pelaksanaan PSU Pilwali Bancar Malsin yang akan diselenggarakan 28 April mendatang Ketua bawah selu kota Bancar Malsin M. Yasar menyatakan dalam uji swab antigen ini Mereka yang dinyatakan positif akan dianjurkan beristirahat atau isolasi mandiri Sehingga saat pelaksanaan PSU dapat kembali bertugas Kita melakukan swab antigen ini dalam rangka persiapan kita menghadapi pembangunan suara ulang tanggal 28 April mendatang untuk pemilihan wali kota Nah harapan kita mudah-mudahan bahwa kita pemikiran terhadap protokol kesehatan Artinya kalaupun ada kawan-kawan yang ternyata positif masih ada waktu untuk beristirahat Karena kan yang hadir semuanya disini sehat Secara fisik kita lihat sehat Artinya kalaupun ada yang positif itu tidak bergijalah Artinya cukup disarankan untuk beristirahat Sehingga tanggal 28 April masih cepat untuk bertugas kembali Pihaknya berharap hasil keseluruhan aman Dan untuk memastikan PSU tanggal 28 April ini berjalan aman dan kondusif Murtasya, Banjar TV